Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari SPDB, tema 6B, globalisasi, subtema 1-3 Dengan materi pembelajaran reklama Ada pun tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian dan macam-macam reklama 2. Peserta didik dapat mengidentifikasikan macam-macam reklama Sebelum ibu membahas materi kita pada hari ini Nah kalian simak terlebih dahulu ya Dialog yang akan ibu sampaikan berikut ini Mah, aku belum mengerti tentang globalisasi Menurut ibu guru kita harus berhati-hati di era globalisasi ini Karena banyak dampak negatifnya Iya benar Ezi Salah satu dampak negatif globalisasi adalah Masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita Tapi globalisasi tidak selalu memberikan dampak negatif Globalisasi juga bisa memberikan dampak positif Apa contohnya mah? Contohnya berbagai produk rajinan Indonesia Dikenal dan banyak disukai oleh mancanegara Ezi tahu contohnya batik Benar Ezi Selain itu masih banyak rajinan lain yang disukai mancanegara Sehingga diekspor ke berbagai negara di dunia Misalnya ukiran kayu, kerajinan perak, rotan dan lain sebagainya Hal ini tentu saja menguntungkan Indonesia Karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia Khususnya pengrajin Dari percakapan tadi Salah satu dampak positif dari globalisasi adalah Adanya kerajinan yang dikenal di Indonesia maupun di mancanegara atau di luar negeri Nah menurut kalian Apa yang dapat kita lakukan Untuk dapat memperkenalkan kerajinan yang ada di Indonesia ini? Ya Mengadakan pameran Tapi bagaimana caranya Agar pameran tersebut dapat diketahui oleh banyak orang? Ya betul sekali Dengan memasang reklama Apa sih pengertian dari reklama? Dan media apa yang dapat digunakan? Dan Apa sih macam-macam reklama? Nah untuk lebih jelas ya Marilah kita simak Materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini Yang pertama adalah pengertian dari reklama Reklama adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menarik perhatian orang Atas suatu jenis barang atau jasa Dengan cara membangkitkan minat dan kemauan seseorang untuk memiliki jasa tersebut Dapat diartikan pula Sebagai upaya seseorang atau organisasi tertentu Memperkenalkan suatu barang atau jasa Ide atau program dengan mengadakan pengumuman dalam rangka mencapai tujuan tertentu Contoh reklama sederhana Nah perhatikan gambar tukang bakso berikut ini Seorang tukang bakso memukul mangkuk berulang-ulang dengan harapan pelanggan atau masyarakat mengetahui dan membelinya Nah ini adalah salah satu bentuk reklama sederhana Berbagai media yang digunakan untuk melakukan kegiatan reklama yaitu Satu, media audio Yaitu media yang menggunakan suara, bunyi, atau suatu tanda sebagai media Untuk menyampaikan informasi yang dapat dinikmati oleh Indra Prabha Contohnya, reklama di radio Reklama yang menggunakan pengeras suara Seperti penjual es krim Dan reklama yang menggunakan bunyi tanda Seperti bunyi mangkuk penjual bakso Dua, media visual Yaitu media yang menggunakan gambar dan tulisan Sebagai media untuk menyampaikan informasi yang dapat dinikmati oleh Indra Penglihat Contohnya, poster, stiker, spanduk, baliho Tiga, media audio visual Yaitu media yang menggunakan suara dan gambar sebagai media Untuk menyampaikan informasi yang dapat dinikmati dengan Indra Penglihat dan Pendengar Contohnya, reklama di televisi Dan iklan video di internet Menurut tujuannya, reklama dibedakan menjadi dua Yaitu Satu, reklama komersial Reklama ini bertujuan untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat Dan untuk mendapatkan keuntungan Contohnya, promosi yang dilakukan oleh perusahaan niaga Atau produsen alat atau barang kebutuhan manusia Dua, reklama non-komersial Reklama ini bertujuan untuk memberikan penjelasan Pemberitahuan, penerangan, imbawan Atau ajakan kepada masyarakat agar melakukan isi pesan Contohnya, promosi yang banyak dilakukan instasi pemerintah Dalam memberikan imbawan untuk tertip lalu lintas atau membayar pajak Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklama yaitu Satu, kata-kata jelas dan mudah dimengerti Dua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang disesuaikan Tiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat Empat, tata letak gambar dan tulisannya baik Menurut sifatnya, reklama dibedakan menjadi tiga yaitu Satu, reklama peringatan Yaitu dipasang dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat umum Dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan Dua, reklama ajakan Yaitu dipasang dengan tujuan untuk memberikan imbawan atau meminta masyarakat Mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan Tiga, reklama penerangan Yaitu dipasang dengan tujuan untuk menyampaikan informasi pada masyarakat Menurut pemasangannya, reklama dibedakan menjadi dua yaitu Satu, indoor Yaitu reklama yang dipasang di dalam ruangan biasanya memiliki ruangan yang terbatas Dua, outdoor Yaitu reklama yang dipasang di luar ruangan Biasanya memiliki bentuk yang lebih besar karena ruang yang tidak terbatas Berdasarkan bentuknya ada berbagai macam reklama Yaitu Satu, iklan Iklan adalah reklama singkat yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual Yaitu tulisan dan gambar pada media cetak atau elektronik Ini adalah contoh dari iklan Dua, spanduk Spanduk adalah reklama yang memuat informasi reklama komersial atau non-komersial Yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas Menggunakan kain dan sejenisnya Yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai Ini adalah contoh dari spanduk Tiga, brosur Brosur adalah reklama yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target Ini adalah contoh dari brosur Empat, embalase Embalase adalah reklama yang ditempatkan langsung pada kemasan produk Berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan, dan informasi tentang produk tersebut Ini adalah contoh embalase Lima, poster Poster adalah reklama yang berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan secara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis Ini adalah contoh-contohnya Enam, baliho Baliho adalah reklama yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar yang ditempatkan di tempat umum dan strategis Yang menggunakan tiang besar serta kuat yang bersifat semi-permanen Ini adalah contoh baliho yang ditempatkan di tempat yang strategis Tujuh, banner Banner adalah reklama yang berbentuk kotak Biasanya dicetak dengan digital printing dan ditempatkan di depan toko atau instansi yang menggunakan penyanggah Ini contohnya Dan ini Delapan, billboard Billboard adalah reklama yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar ditempatkan pada atap dinding pertokohan atau instansi tertentu yang bersifat permanen Ini adalah contohnya Sembilan, leaflet Leaflet adalah reklama yang berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat Serta berisi informasi lengkap dan rinci Diletakkan di tempat yang mudah diambil atau diberikan langsung kepada konsumen atau target Ini adalah contoh dari leaflet Sepuluh, kalender dalam bentuk media cetak dapat digunakan sebagai reklama dengan memberikan tambahan gambar dan tulisan pada bagian depan atau bagian atas kalender Ini adalah contohnya Lalu Ibu akan menambahkan materi mengenai slogan Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek untuk menarik dan mudah diingat orang Tujuannya untuk menjelaskan suatu produk atau kegiatan Ciri-cirinya Lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata Lalu dibandingkan reklama, slogan lebih banyak menggunakan tulisan Nah, pada slogan tidak didominasi gambar Nah, ini adalah salah satu contoh dari slogan Bagaimana anak-anak setelah kalian menimak materi yang ibu berikan Nah, menarik bukan? Kalian mengetahui pengertian dari kereklama Media yang digunakan dan berbagai jenis ataupun berbagai macam bentuk reklama Ada pun kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah Pengertian dari reklama Reklama adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menarik perhatian orang Atas suatu jenis barang atau jasa Dengan cara membangkitkan minat dan kemauan seseorang Untuk memiliki atau memakai jasa tersebut Media yang digunakan untuk melakukan kegiatan reklama Reklama adalah yang pertama, media audio Yang kedua, media visual Dan yang ketiga, media audiovisual Menurut tujuannya, reklama dibagi menjadi dua Yaitu komersial dan non-komersial Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklama Yaitu yang pertama, kata-kata jelas dan mudah dimengerti Kedua, bahasa baik dan menarik Ukuran hurufnya pun harus disesuaikan Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat Yang keempat, kata letak gambar dan tulisan baik Menurut sifatnya, reklama dibagi menjadi tiga Reklama peringatan, reklama ajakan dan reklama penerangan Menurut pemasangannya, reklama dibagi menjadi dua Yaitu reklama indoor di dalam ruangan dan reklama outdoor Berdasarkan bentuknya, ada berbagai macam reklama Yang pertama, iklan Kedua, spandu Ketiga, brosur Keempat, embalase Kalima, poster Keenam, baliho Yang ketujuh, banner Delapan, billboard Sembilan, reflet Dan sepuluh, kalem Untuk memperdalam materi pembelajaran kali ini Kalian akan mengerjakan LKPD Yaitu membuat poster penghematan listrik Nah, semoga kalian dapat melakukan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca handal Alhamdulillahirrohabilalami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh